Bapak ku masih bekerja sampai hari ini, suci boleh katakan amin, dikatakan bahwa Yesus Kristus still the same, dulu hari ini, esok masih sama, tidak pernah berubah, tidak ada perubahan bayangan apapun. Bapak ibu saudara dan Yesus yang kita sembah, dia selalu memegang janjinya, setiap perkataannya tidak pernah dia tidak kenapi, suci boleh katakan amin. Ada orang yang bertanya, apa perlu mujizat? Saya bilang, Bapak tidak pernah ada di musim-musim yang sulit ketika dokter memfonis. Mas, saya naik waktu itu kemana naik taksi, dia gak percaya mujizat, dia percaya anugerah Tuhan, ya saya percaya anugerah Tuhan. Jadi tidak perlu berdoa menurutnya, tidak perlu ngotot sama Tuhan, saya bilang gak perlu ngotot, kita percaya, kita surrender. That's why dia bilang gak perlu mujizat lagi bu. Saya bilang, Pak maaf, saya pernah mengalami dokter vonis, dan it's not easy untuk menghadapi kenyataan, harus fight. Sembuh gak Tuhan ya, sembuh gak Tuhan. Saya tidak mudah untuk beriman, percaya, buka mata, tutup mata, hasilnya negat, tetap sakit, tambah buruk, menyerang ke otak. Pak, saya ada di sana Pak, dokter dipakai di bidangnya, justru hebat, bisa menolong banyak orang. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya bahwa, Yesus itu masih bekerja. Setuju boleh katakan amin. Dan dia kalau dia masih bekerja, kalau kita mencatat dia bilang bahwa dia lewat setiap pasar, setiap tempat, Saudara, dan orang-orang berbondong-bondong mengikuti dia dan mujizat, it's happened. Dan kalau kita mencatat bahwa dia pada akhir jamat, dia katakan akan tercurah kuasa yang lebih dasyat lagi. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mujizat artinya ketidakmampuan kita, keterbatasan kita, dan kemudian Tuhan ada di sana. Ada orang berkata bahwa, saya gak percaya, gak perlu mujizat. Iya karena Bapak gak pernah ada di masa-masa sulit. Contoh, ketika ada keluarga yang difonis dokter, 8 hari lagi meninggal, kira-kira Bapak, Ibu, kita mau minta yaudah Tuhan, terserah Tuhan, kalau boleh Tuhan, belas kasihan Tuhan, turun, kalau boleh. Dan Tuhan bilang kita sebagai anak boleh minta. Saya share kepada pastor tadi di jalan, anak saya pernah difonis. Dan itu waktu di Singapura, saya lagi berobat, dan dokter bilang, kayaknya anak kamu ada problem, teman dokter dari Indonesia. Dan ketika ikut di sana check, dan kemudian dinyatakan ada sakit, tiga dokter bilang, kami pulang ke Indonesia, kami bukan tidak percaya dokter. Kami percaya dokter. Tapi Tuhan bisa bekerja ketika dokter juga sedang bekerja. Setuju, boleh katakan amin. Dokter bilang, bu case seperti ini, pasien-pasien saya, dia tunjukkan semua di komputer, persis dengan anak ibu, semua udah persis. Dan dia bisa pastikan, ibu bisa ngecek di dokter lain. Dan kami pergi ke tiga dokter, dengan rumah sakit yang cukup ada nama, hasilnya sama. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang kami lakukan? Kami pulang ke rumah, suami saya denger itu shock. Anak saya sepanjang jalan di rumah sakit di Singapura teriak. Dia bilang, mam. Dia gak mau dibiopsi, gak mau diperlakukan apa-apa. Karena dia lihat saya sakit cukup lama. Dia nangis, saya tahu mungkin dia kecewa. Karena dia mendengar dokter ngomong. Kemungkinan, kemungkinan. Dalam bahasa Inggris, anak saya tuh Inggrisnya kayak air. Jadi dia denger, dia ngerti. Dan dia bilang, mam. Kenapa dia? Sabila waktu di kamar mandi saya bilang, tenang. Banyak teman-teman mama sehat sampai hari ini. Padahal hatinya hancur. Apakah saya boleh minta mujizat? Boleh. Boleh banget. Tuhan bilang, as. Minta. Kita tidak mengikut Tuhan karena mujizat. Tapi Tuhan memberikan favor. Dia memberikan janji. Kita mengejar sang pembuat mujizat. Dan itu menyertai setiap kita. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang kami lakukan? Kami pulang ke Jakarta. Menunggu hasil satu bulan, Bu. Satu bulan. Menunggu fonis itu tidak mudah, Saudara. Karena ini harap-harap cemas. Ini bisa enggak. Yang kami lakukan. Kami sepakat minta mujizat daripada Tuhan. Puasa. Menunggu satu bulan. Tunggu email. Dari dokter Singapura, Saudara. Saudara itu suami saya. Saya tahu dia orang yang paling kuat. Tapi saya melihat pada saat itu. Benar-benar antara kuat dan tidak kuat itu. Beda tipis. Saya lihat, Saudara. Kesedihan yang ada. Kesedihan saya belum selesai. Artinya air mata belum selesai. Kering, Saudara. Kering, basah, kering, basah, kering, basah. Tapi kemudian dokter bilang, ada another. Badai lagi. Saya tahu yang kami dengar kabar kemudian mendapat email. Mau buka itu, Bu. Gemetar. Aduh, gimana ya. Dan dokter sudah katakan cancer. Dan ada yang lain juga. And you imagine? Jadi kalau ada orang bilang, gak perlu mujijat Bapak, Ibu. Banyak orang yang perlu itu. Perlu pertolongan Tuhan. Perlu kemurahan Tuhan. Kami berdoa. Kami tumpang tangan. Dan begitu dibuka. Dinyatakan semuanya. Bersih. Tidak ditemukan apa-apa. Yesus kita. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan kita adalah kemurahan yang berjaya. Setuju boleh katakan amin. Mujijat itu masih terjadi. Ada seorang anak yang kemudian matanya itu bolong. Retinanya. Itu kemudian berdoa. Minta didoakan saudara. Dan saya percaya. Jemaat di tempat ini adalah jemaat yang melihat setiap hari. Kuasa mujijat Allah. Saudara Ibu ini berdoa. Karena anaknya sudah dua kali di cek MRI. Semuanya lengkap. Dinyatakan retina bolong dan kurang bagus hasilnya. Saudara saya bilang, Ibu berdoa. Yesus kita dikatakan call upon my name. Dan kemudian kuasa Tuhan itu akan turun. Saudara mereka berdoa, berdoa, berdoa. Dan kemudian apa yang terjadi? Dicek berulang-ulang kembali. Dinyatakan setelah itu. Retinanya semua. Tidak ada satupun yang bolong. Yesus kita dahsyat. Seju boleh katakan amin. Ada seorang anak yang dokter nyatakan. Dibawa ke Pineng, ke Malaysia saudara. Dan dinyatakan jantungnya bocor. Keluarganya lari ke Pineng cepat saudara. Dan dalam keadaan air mata tidak bisa ditahan. Down saudara. Ini anak tertua. Dan mereka adalah mamanya orang yang mencintai melayani Tuhan. All out saudara. Saudara lihat bisa terjadi? Bisa. Supaya kita boleh melihat tangan Allah. Bekerja dengan luar biasa. Pulang sebelum pulang mereka menelpon. Karena mamanya saya bilang tadi pagi. Mamanya pengen banget untuk bisa melayani. Saudara Tuhan lihat hatinya. Dia bilang, Esther saya pengen banget bisa melayani di satu acara tanggal tersebut. Saya pengen banget. Tapi saya harus terbang ke Pineng. Karena anak dikatakan jantung bocor. Di sana mereka berdoa. Kami berdoa. Saudara Tuhan. Misalnya acaranya tanggal 11. Kemudian tanggal 9 kalau gak salah. Satu dua hari sebelumnya. Dan dinyatakan saudara. Jantungnya tidak ada sama sekali bocor. Yesus kita dahsyat. Iyi boleh katakan amin. Bukan kami. Tidak ada orang yang mampu menyembuhkan. Tapi Yesus bilang kita boleh mendoakan orang. Kita boleh lay hands. Dan biar kuasa Tuhan yang pengalih. Yang setuju. Boleh dengar sorak-sorak dari Sido Arjo. Kalau kita pencatat suatu hari saudara. Ada seorang yang dikatakan dalam ruang raja-raja. Empat ayat pertama sampai yang ketujuh. Disitu dikatakan ada seorang janda. Yang kemudian sudah tidak punya apa-apa. Tadi pagi tentang janda di sarfat. Tapi hari ini sore ini tentang minyak yang sudah habis. Tidak ada apapun tersisa. Mungkin boleh ditanya. Dan ketik sama juga case-nya. Seorang abdi Allah datang. Ke rumahnya. Dan kemudian dia ceritakan bahwa suaminya meninggalkan utang. Kalau sudah baca case-nya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Sambil berseru. Hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang. Untuk mengambil kedua orang. Anakku menjadi budak. Orang yang sudah cinta Tuhan. Bisa menghadapi masalah. Bisa. Bapak ibu. Karena kita memang ada di dunia. Terbatas. Dan firman Allah berkata ayat selanjutnya. Bilang apa? Saudara. Cinta Tuhan. Terlilit hutang. Dan kemudian dalam keadaan yang susah. Tetapi suaminya itu dicatat orang yang takut Tuhan. Alkitab bilang jawab Elisa kepadanya. Apa yang dapat ku perbuat bagimu? Saudara. Jadi Elisa bilang aku bisa buat apa untuk nolong kau? Dikatakan beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. What do you have in your house? Saudara. Orang yang susah. Banyak hutang. Justru ditanya. Kamu punya apa? Sisa di rumah punya apa? Saudara. Perkatalah perempuan itu. Hambamu ini tidak punya sesuatu. Apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara. Elisa selanjutnya berkata apa? Jadi dia tidak punya apa-apa selain minyak. Kita gak punya apa-apa. Urapan yang dari surga itu mengalir. Dalam Masmur 20 ayat 7 bilang. Kemana Daud pergi berperang. Kemenangan diberikan. Karena dia orang yang diurapi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara. Lalu berkatalah Elisa. Dia katakan sebelumnya tadi. Dia katakan. Orang-orang ini memegahkan kereta. Orang ini memegahkan muda. Tapi kita bermegah dalam Tuhan. Ayat selanjutnya bilang bahwa. Kepada orang yang diurapi oleh Tuhan. Masmur tadi. Tuhan memberikan kemenangan. Dikatakan pergilah. Mintalah bejana-bejana dari luar. Daripada segala tetanggamu. Saya serhanakan. Elisa bilang kamu pergi keluar cari tetangga. Dan dikatakan bahwa. Cari bejana-bejana yang kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit. Jadi dia bilang kamu pergi keluar. Pinjam bejana orang. Tempayan orang. Dan pinjam banyak. Sedara. Kemudian masuklah. Tutup pintu. Setelah itu. Anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam bejana. Mana yang penuh angkat. Bapak, Ibu, Saudara. Ayat ini very strong impression. Behind the door. Di belakang pintu. Di tempat-tempat kita menyandiri. Di sana ada kuasa yang mengalir. Dengan dasyat. Setuju boleh katakan. Amen. Di situ Bapak, Ibu. Dari surga kuasa urapan. Tuhan akan mengalir tanpa batas. Yang setuju. Boleh katakan. Amen. Boleh kita beri tepuk tangan. Yang terbaik bagi Tuhan. Bersiak. Because I long beyond the future. And life is worth living. He calls my sanctuary Shut the door, tutup pintu Dan dibalik pintu itu ada kuasa Tuhan yang luar biasa Wanita ini mengikuti apa yang diminta oleh Nabi ini Dia pergi ke setiap tetangga Ambil becana Dan kemudian bawa ke rumahnya Dia izin pinjam Dia tutup pintunya Kemudian apa yang terjadi Saudara ketika dia mendekatkan setiap becana Dan kita bilang apa Saudara tidak ada minyak yang berhenti mengalir disana Pada zaman dulu ketika Nabi-Nabi diangkat Bapak Ibu Dioleskan minyak Tanda diurapi Salah satu arti Anointing Pada zaman dulu kalau ada domba-domba Yang digembalakan Domba beneran Bapak Ibu Saudara Itu dioleskan minyak di telinganya Supaya tidak ada hama yang masuk ke dalam telinganya Dan membunuh Dan membunuh domba-dombanya itu Sehingga arti kata diurapi Anointing Itu ketika domba-dombanya itu Diluputkan dari tiap virus Binatang-binatang yang mematikan Yang masuk lewat telinga Lewat apa Urapan minyak yang mengalir Anointing will protect Akan melindungi setiap kita Setuju boleh katakan amin Urapan Allah tidak terjadi di tempat umum Artinya dengan kata lain Behind the door In your house Di rumah-rumah pribadi Anda Disitu akan mengalir dari tempat yang maha tinggi Minyak Kuasa alam Banyak orang yang berpikir doa itu gak penting Doa itu adalah akses Anda bercerita Dan Tuhan berbicara kepada setiap kita Ketika Anda menabur dalam doa Di tempat-tempat tersembunyi Pak Bapak Ibu Saudara Keliatannya doa itu klasik Keliatan doa itu jadul banget Ada orang yang bertanya bagaimana Bu Supaya Kalau bisa memimpin pujian atau melayani Apa tipsnya Bapak Ibu saya tidak punya tips Saya hanya di tempat-tempat tersembunyi Di tempat-tempat kesendirian Di tempat-tempat di tengah badai I'll leave my hands to heaven Dan sembah Tuhan Tinggikan Tuhan Build your relationship Dan itu tidak akan pernah dicuri oleh siapapun Iblis bisa mengambil uang Bisa mengambil jabatan kita Bisa mengambil orang yang kau cintai Tapi dia tidak pernah bisa mengambil urapan Yang ada dalam hidup saudara dan saya Yang setuju boleh katakan Amin Alkitab mencatat I have found David Aku telah menemukan Daud Kalau ditemukan artinya Tidak banyak orang Yang kemudian diurapi Karena dia menemukan hatinya Alkitab mencatat I have found David Kenapa dia temukan Daud Karena Daud adalah orang yang kejar Pesu God's heart Tidak banyak orang yang hari-hari ini Kejar hatinya Tuhan Anda boleh dikatakan orang Kristen Tapi belum tentu Anda mengejar Tuhan Kejar dia Tuhan secara pribadi Bukan hanya kebaikan tangannya Bukan Tapi Tuhan Yang setuju Boleh beri tepuk tangan Yang terbaik bagi Tuhan Saudara Sebab itu saya tahu Saudara Urapan daripada Tuhan itu Akan mengalir Dan engkau kemanapun pergi Ada kuasa Allah Yang menaunya Secara luar biasa Suatu waktu ada anak-anak di Amerika Mereka mendoakan Anak-anak kecil Sebab itu kalau bapak ibu punya Anak-anak remaja kecil Jangan pikir mereka tidak diurapi No Alkitab tidak bilang Urapan anak kecil setengah Setuju boleh katakan amin Tidak dicatat Urapan untuk orang lanjut usia setengah Tidak dicatat Urapan untuk anak remaja setengah Anak sekolah minggu setengah No Dia katakan pada akhir zaman I will pour out my spirit Tidak half My spirit Aku akan mencurahkan Saudara bayangkan Dan dikatakan anak-anak Teruna Orang muda Laki Wanita Orang budak Merdeka Semua akan mengalami The power Kuasa Tuhan Kuasa Tuhan tidak pernah pilih orang Kita asal mana Kita ini punya jabatan Kita gak sekolah Dia gak pernah pilih orang Setuju boleh katakan amin Saudara kalau baca Kisah perasul tiga Kisah perasul empat Anda akan lihat disana Murid-muridnya Petrus dan yang lain Dia katakan emas dan perang Aku gak punya apa-apa But in the name of Jesus Be healed Kita gak punya apa-apa Gak masalah But keep the oil The oil Jaga urapan Itu yang sampai hari ini Sebab itu ada doa ekstrim Dia tidak bilang Tuhan ketika dia jatuh Dia salah Dia tidak bilang Jangan ambil mahkotaku Jangan ambil jabatanku Jangan ambil kedudukan hartaku Tapi dia bilang apa Bapak ibu saudara Dia bilang Jangan ambil rohmu Karena dia tahu Dengan kekuatan dia Dia tidak mampu untuk Melakukan apapun As the king Sekalipun dia adalah raja Yang luar biasa Sebab itu bagaimana caranya Untuk kita Minyak itu tidak akan Pernah berhenti mengalir Satu yang sederhana Pray Doa Doa itu bukan list Saya minta ini Saya minta ini Saya minta ini Boleh Itu bagian Doa Kita ngomong Kita ngomong Tuhan bicara gak Bapak ibu Kadang kita ya Baru ngomong Terima kasih Tuhan buat hari ini Terima kasih Tuhan Amen Kita langsung Tuhan mungkin baru ngomong Eh sebentar Sebentar Aku mau bicara Aku mau bicara Dia mau kasih tahu Hati-hati disana ada bahaya Karena kita terbiasa doa Doa itu Satu arah Doa itu Anda berbicara Kepada sahabat Terbaik Your best friend Ever Setuju Boleh katakan Amen Doa itu Adalah sesuatu yang Sangat klasik Kuno Sederhana Tapi mengguncang Surga Bapak ibu boleh Baca dalam wahyu 8 ayat 1 sampai 5 Dikatakan mungkin Boleh ditayang Surga Diam Setengah jam Lamanya Kenapa dia diam Di surga bu Gak pernah diam Karena selalu ada Pujian Penyembahan Dan ketika Anak domba Itu membuka Materai Yang ketujuh Maka sunyi Senyaplah Di surga Kira-kira Setengah Jam Lamanya Anda bisa bayangkan Setengah jam itu Bukan pendek Surga Diam Setengah jam Buat apa dia diam Dikatakan Eh selanjutnya Lalu aku melihat Ketujuh Malaikat Berdiri Di hadapan Allah Dan mereka Diberikan Tujuh sangka Kala Eh selanjutnya Maka datanglah Seorang malaikat Lain Dan ia pergi Berdiri dekat Mesbah Dengan sebuah Pendupaan Emas Kepadanya Diberikan Banyak Kemenyan Untuk Dipersembahkan Bersama Dengan Doa Semua Orang kudus Di atas Mesbah Emas Di hadapan Tata Bapak Ibu Surga Diam Karena ada doa Dari tempat ini Mungkin Ibu Berdoa Sederhana Tuhan Aku ingin Pimpin hidupku Aku ingin Anak-anakku Disertai Tuhan Tolong aku Aku mendengar Suaramu Ada Bapak Ibu Yang ingin Mengambil Keputusan yang besar Dan Bapak Ibu Aku bingung Mau ngapain Tuhan Masih Berbicara Pak Masih Berbicara Setuju Boleh katakan Amen Dia masih Dia punya Segala cara Kadang lewat Firman Tuhan Kadang konfirmasi Lewat hamba Tuhan Lewat teman Lewat Apapun Dia masih Berbicara The problem is Do you hear His voice Alkitab mencatat Dalam Yesaya 52 Ait 2 Berkata Yang menjadi Pemisah Antara kita Dengan Tuhan Yaitu Dosa Kesalahan Dia katakan Dosa itu artinya Meleset Hamartia Meleset itu Tidak dibilang Bahwa Melesetnya cuma sedikit Pokoknya kita Melenceng dikit That's called Dosa Dan dikatakan Yang menjadikan Tuhan Menutup telinganya Kalau Anda baca Yesaya 59 Ait 1 dan 2 Bukan Tuhan Buta Bukan Tuhan Tuli Dia katakan Ada pemisah Mungkin kita berdoa But you stay in sin Mungkin Anda tetap Tinggal dalam dosa Itu yang membuat Bukan Tuhan Tidak menolong Dan tidak berbicara Tidak menjawab Ada banyak orang Suara suatu waktu Saya ketemu dengan orang Yang dia ngomong Yesus Tapi dia Tetap melakukan Apa yang Menyakiti Tuhan Setiap hari Sedara Koleh yang kekasih Bukan Tuhan Tidak bekerja Tuhan Mencintai Orang berdosa Tetapi dia Tidak menolong Tidak menolong Sudara Ketika kita ingin Berdoa Kita bilang Kalau ada sesuatu Disini Beresin dulu Apa yang Kadang-kadang Bikin kita Kadang Tuhan Tidak dengar Salah satunya Ketika kita Mengasih Tuhan Dan tetap Ada dalam Kekecewaan Kepahitan Orang yang Mengampuni Tapi tidak Sungguh-sungguh Mengampuni Dia cuba Berusaha untuk Melupakannya Tapi tidak Forgive Yang saya selalu ingat Seberapa orang Melukai saya Saya ingat Janji firman Tuhan Forgive Supaya Doa saya Juga Dosa saya Diampuni Yang setuju Boleh katakan Amen Setuju Boleh beri tepuk tangan Yang terbaik Bapak ibu saudara Mengampuni Hal yang sederhana Saya ketemu Dengan banyak orang Dan dia bilang Dia sudah mengampuni Tapi ketemu orang Itu darah masih mendidih Kalau orang menado Bilang Ini tetap bakar Disini saya Saudara Jadi mengampuni sih Kalau ketemu orang Lewat mukanya Saudara Anda tidak bisa Kita menutupi Surga Itu Tau Surga Itu tau Apa Yang dalam hati kita Setuju Boleh katakan Amen Alkitab hanya mencatat Bahasa yang sederhana Forgive Dia katakan Ampuni Dan kemudian Dosa kita akan Dilupakan Diampuni Setuju Boleh katakan Amen Boleh kita beri tepuk tangan Yang terbaik Bagi Tuhan Bapak Bapak ibu saudara Tidak ada berkat Yang lain Yang biasanya Terhalang Hanya karena kita Tidak bisa Untuk mengampuni Berapa banyak orang Tikam kita dari belakang Berapa banyak orang Yang mengecewakan Anda Dari belakang Kenapa Tuhan Izinkan Supaya kita belajar Forgive Itu yang sampai hari ini Berapa kali Kita mesti mengampuni Selamanya Setuju boleh kata-kata Dan saya selalu ingat Kalau saya mengampuni Ada berkat Yang Tuhan selalu berikan Karena firman Tuhan bilang Pembelaan Itu bukan Dari kita Pembelaan itu Dari Tuhan Setuju boleh katakan Amen Sampai hari ini Dari dulu saya ikut Tuhan Direndahkan Dihina Ditikam Itu sering banget Sering banget Sering banget Tetapi saya selalu ingat Oh gak apa-apa Merendah itu kan Biasa banget Artinya kita ini Bukan siapa-siapa Setuju boleh katakan Amen Sakit iya Gak ada orang Ditikam gitu langsung Haleluya Puji Tuhan Terima kasih Tuhan Nangis Setuju boleh katakan Amen Tapi saya selalu melihat Ketika Saya Direndahkan Sudah suatu waktu Suami saya Lagi hotbar di Amerika Bapak Ibu Dan kemudian ada yang Orangnya bisa katakan Ketika suami saya Selesai hotbar Di depan Banyaknya orang Sudah mendengar Pengajaran Sekolah Minggu Bapak Ibu Itu muka Kalau mau taruh Dimana Kita diundang Conference Bapak Ibu Can you imagine that Suami saya orang yang Dia gak Gak apa-apa Sudah terlatih Saya pun setep Ini nancep sini Mak Plek gitu Tapi saya Oh gak apa-apa Peninggian itu Firman Tuhan bilang Bukan datang Dari timur Bukan dari barat Setuju oleh katakan Amen Kami tetap ketemu Gak apa-apa Ibu Datang ke kantor saya Oh iya Nanti kami datang ya Untuk belajar It's not easy Tapi kemudian setelah itu Bukan kita Yang bela Apapun Cuma gak apa-apa Bapak Ibu Sudah It's not easy Saya sering direndakan Wah Ini bisa apa Bisa hidup gak Di Jakarta Bisa hidup Waktu saya pindah Dari Jakarta Bandung Saya pindah lagi Ke Jakarta Saya buat album Sudah Dan kemudian Dia bilang Waduh Albumnya Bagus jual Di Pelosok Kepedalaman Yang ngomong Teman dekat Can you imagine Oh benda Ini Mendidih Teman-teman Kita tidak terbuat Dari plastik Boleh katakan Amen Bilang kiri kanan Mendidih saya Masih Sudara Saya tidak kemudian bilang Aduh puji Tuhan Shalom Gak Sudara Ini mendidih juga Tapi sudah tahu Saya cuma bilang Tuhan Saya ini Cuma nambah Kacung Di bawah karpet Jadi kalau kita direndakan Ingat Peninggian Sebentar lagi Setuju Boleh katakan Amen Itu yang salah ingat Sudara Suatu waktu Saya kemudian ketemu lagi Dalam satu event Di Jakarta Dan Tuhan memberi Kepercayaan saya Dalam satu event Yang besar Bersama para worshiper Dari Yang dipakai Tuhan Bapak ibu saudara Dan kemudian ketemu Dengan beliau Yang mereka katakan Bisa hidup di Jakarta Bisa hidup Karena Tuhan Pelihara Setuju Boleh katakan Amen Sedara ku yang kekasih Dan sampai hari ini Sebab itu jangan takut Jangan takut Kalau direndakan Jangan takut Bilang kiri kanan Jangan takut Itu kecil Saya Setuju boleh katakan Amen Mulai kita beri Tepuk tangan Yang terbaik Bagi Tuhan Alkitab mencatat Kalau Anda Tidak direndakan Anda tidak akan pernah Tahu bagaimana caranya Untuk bisa mengampuni Untuk bisa forgive Untuk bisa Merendakan diri ke bawah Supaya tangan Allah Yang luar biasa Yang akan mengangkat Saudara Setuju boleh katakan Amen Saudara Fiman Allah Berkata bahwa berdoa Artinya kita Mau merendakan Dan bilang Tuhan Saya gak ada apa-apanya Tapi Tuhan Saya perlu Engkau That's why I need Saya perlu Untuk berdoa Saudara Hari ini Alkitab mencatat Bahwa orang-orang Yang berdoa Orang-orang yang akan Melihat kegerakan Revival Terjadi Dengan luar biasa Boleh kita beri Tepuk tangan Yang terbaik Bagi Tuhan Alkitab mencatat Ayat selanjutnya Dikatakan apa Saudara Kemudian Janda ini Mendekatkan Setiap Becana-becana Yang kosong Saudara Setiap Dia dekatkan Apa yang terjadi Setiap Dia dekatkan Setiap Dia dekatkan Apa yang terjadi Dia takut Mungkin Aduh ini ada Minyak Apa enggak Serta apa yang terjadi Ketika dia dekatkan Selalu ada Minyak Ketika dia dekatkan Selalu ada Minyak Orang yang selalu Yang selalu ada Di tempat-tempat Yang tersembunyi Engkau akan melihat Penyediaan Minyak Tidak akan Pernah berhenti Terus mengalir Dalam kehidupan Saudara dan saya Yang setuju Berapa diantara Yang rindu Untuk melihat Ada kuasa Ada urapan Allah Yang luar biasa Tercurah Dengan dasyat Boleh lambaikan Tangan saudara Boleh kita beri Tepu tangan yang terbaik Bagi Tuhan Saya boleh undang Kita bangkit Berdiri Bapak Ibu Saudara Kita mencatat Bahwa kuasanya Itu masih ada Masih bekerja Sampai hari ini Ada berapa Di antara Bapak Ibu Saudara Ketika engkau Membangun usaha Ketika engkau Sedang berdoa Dan kemudian Engkau melihat Ada Tuhan Yang bekerja Ada banyak orang Yang dia bekerja Saudara Dia jam 12 siang Dia bisa tutup pintunya Saudara CEO Dia tutup pintunya Jam 12 Dia berlutut Di sana Ini yang punya Saudara Perusahaannya yang Engkau akan Habis-habisnya Jam 12 siang Saya bilang Kenapa Pak Saya perlu Yesus Dia tutup Pintunya Jam 12 siang Di meja Kerjanya Dia berlutut Ada seorang Yang nomor sekian Di Indonesia Ketemu dengan Suami saya Teman Setiap hari Jumat Ada ibadah Dia atur Kursi Karyawannya Berlutut Anda akan Anda akan menggoncangkan Masmur 12 siang Berjalan Berjalan maju Berjalan maju Tabur Tabur Benih doa Tabur Benih kesetiaan Tabur Benih pengorbanan Apapun untuk Tuhan Kita mencatat Engkau pulang Tidak dengan tangan kosong Karena engkau akan pulang Membawa sorak-sorai Artinya sorak-sorai apa Artinya kemenangan Selalu menyertai Anda Wherever you go Suci boleh katakan Amin Boleh lihat tangan-tangannya Terangkat Hallelujah Karena Tuhan Menunggu Dalam Masmur 65 berkata Tuhan Mengapulkan doa Ketika anak saya Berhenti sekolah Dua SMP Salah satu doa saya Saya bilang Tuhan Saya cerita ke pastor Saya dan suami Menyekolahkan anak orang Sampai kuliah Anak saya berhenti SMP Surga Bisa terbuka enggak? Bisa Saya mengucapkan Kata iman Saya mengucapkan Doa saya Setiap saya lewat Sekolahnya Nangis Kadang kejer-kejer Waktu itu Dia harus berhenti sekolah Bapak, Ibu, Saudara Saya melayani Tuhan Setiap ketemu anak muda Saya suka bilang Aduh Kamu akan dipakai luar biasa Kamu dibukain jalan Ntar kesini Kesini Karena saya tahu Orang yang Memberikan Membagi hidup Kepada orang lain Kau tidak akan pernah kurang Setiap boleh katakan Amin Jangan takut Buka jalan Buat orang Jangan takut Berkat Tidak pernah meleset Setiap boleh katakan Amin Nah Saudara Kan kemudian Anak saya berhenti sekolah Surga Menunggu doa Saya Nangis kejar Nangis kejar Tuhan Saya tidak akan pernah Ketsewa Karena waktu dia diponis Dan dia sembuh Dia perlu untuk rest Bapak, Ibu, Saudara Dan saya harus menghadapi Anak saya berhenti Sekolah Saya bilang Mbak Pastor Saya datang ke sekolah Dan bilang Saya bilang Mau bilang apa Berhenti ya Saya bilang kepada gurunya Suster Anak saya Mau lanjut sekolah Keluar negeri Aduh Ini di keluarga dimana Dengan iman aja Saudara tau Beberapa tahun Tidak terjadi Doa Yang sederhana Wahyu itu bilang Ada kemenyan Ada doa Artinya ada pujian penyembahan Ada pengorbanan Taburan Doa Akhir mata Tenaga Sacrifice Apapun itu Anda datang beribadah Ambil dua jam Itu juga Sacrifice Bapak, Ibu bisa Jalan-jalan sama teman Bisa deal Proyek besar Tapi Anda Sacrifice dua jam Anda menabur Persembahan Menabur Untuk pekerjaan Tuhan Itu taburan Dan di tempat yang subur Tidak pernah meleset Akan bertumbuh Akan datang Jatuh tempoh Nah Saudara Setiap saya ketemu Dengan orang yang tanya Kapan anaknya ke luar negeri Eh gak ke luar negeri Keluar negeri Bapak, Ibu, Saudara Dia bilang Ma saya malu Teman-teman saya bilang Kok udah tiga tahun gak pernah ke luar negeri Saya bilang percaya One day Waktu Tuhan Menit kita Bukan menitnya Tuhan Setuju boleh katakan Amin Ada di tempat ini Ini anak-anak muda yang Anda rindu sekali Punya mimpi Jangan kubur mimpi Anda Saudara Suatu waktu ketika dokter poni saya Tidak ada harapan Justru Saya mimpi melihat Ada perempuan Pakai gaun emas Dan ada desainer disana Saya sekolah desain Tapi tidak pernah kepake Bapak, Ibu Waktu saya lihat itu Saya bilang sama suami Kalau saya sembuh Boleh gak Saya mau jahit baju Tapi saya utamakan Yesus Saya menyelesaikan sekolah Alkitab Saya tidak keluar Sekalipun saya lagi dalam penyembuhan Bapak, Ibu Waktu itu datang Mama saya kalau jahit baju Berapa jam selesai Mau bawa gaun berapa jam selesai Saya dari SD sudah belajar jahit Sekolah desain Gak kepake Jangan kubur Mimpi itu Suatu waktu ketika saya di Singapura Dokter ponis Tidak ada harapan Saya lihat mimpi Ada desainer Kok ada putri Beberapa tahun kemudian Kalau anda pernah tau Ada Miss Universe Ada Miss World Disana ada Jacqueline Selose Yang pernah di ponis dokter Buat gaun untuk putri-putri Dari luar negeri Bapak, Ibu Saya buat crownnya Saya buat antingnya Ini saya pasang semuanya Ini sampai melepuh-melepuh Sambil saya tetap melayani Tuhan Kadang kita udah sukses Gak pernah muncul di gereja Bener gak? Teman saya dia punya tujuh perusahaan Dulu pendoa di gereja Saya tanya bagaimana sekarang Sudah tidak pernah lagi melayani Tuhan Halo Kalau anda diangkat Tuhan Pastikan siapa yang dapat kemuliaan Dan Tuhan kan percayakan lebih lagi Saya membuat gaun-gaun Untuk putri-putri terbaik Indonesia Kemarin 2022 welcoming Miss Universe Sambil saya melayani Saya buat gaun Karena saya tidak bisa bilang Maaf Pak Saya lagi sibuk melayani No, kita harus profesional Tapi urapan siapa Yang menyertai anda dan saya Itu yang membuat anda dan saya berbeda Di depan para wartawan seluruh Itu banyak sekali dari BBC CNN Semua yang lain ketika ditanya Sebagai salah satu kontestan Dia katakan Miss Jacqueline Selose What is your passion As a fashion designer Umur boleh jalan saya Tapi firman Allah berkata Sampai masa tuamu Tangan Allah menyertai Saya bilang saya ingin Indonesia Boleh bercahaya di mata dunia Dan siapa yang membuatnya Yesus yang dasyat Suci boleh beri tepuk tangan yang terbaik Sebab itu saya ingin Meng-encourage Bapak Ibu Jangan pernah berhenti berdoa Bapak Ibu Doa tabur Anda akan menuai One day jatuh tempo Dan suci boleh katakan Amin Mari angkat tangan kita bersama-sama Haleluya Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi Bapak kekaunia Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Dari tempat maha tinggi Bapak kekaunia Mari angkat tangan Mengalir Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi Memulihkan Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang Bersama-Mu Bapak Bapak Doa Anda mengguncang surga Ada Bapak-Bapak sebelum ke kantor Berlutut Angkat tangan Dua menit Lima menit Itu bisa mengguncangkan surga Saudara Bapak saya Waktu dia masih hidup Ketika dia sudah bertobat Sebelum dia pergi bekerja Dia balik pintu Dia Angkat tangan begini Minta Penyertaan Minta Perkenanan Tuhan Doa itu Dalam sejarah Kekristenan Mengubah Segala-galanya Suji Walaikat tangan Amin Behind the door Kita mencatat kemudian Canda ini Minyaknya tidak pernah habis Dia bisa melunasi Utang-utangnya Anda bisa baca di dua Raja-Raja Empat Satu sampai ketujuh Dia bisa hidup Dari sana Kenapa Minyak yang mengalir Urapan Allah Membuat Anda dan saya Berjalan dari satu kemenangan Dari satu kemenangan Dan melihat kemuliaan Allah Mari angkat tangan kita Di mana pun berada Siapapun kita Anak kecil Remaja Pemuda Orang tua Dewasa Orang lanjut usia Urapan Allah Minyak itu Akan memperproteksi Setiap kita Pekerjaan kita Anak-anak kita Esok hari kita Biar kuasa Daripada tempat yang maha tinggi Mengalir Tanpa batas Shandaratakaya Ralabayashad Mulai hari ini Kami akan tahu Bahwa doa itu sederhana Tapi mengguncangkan surga Shandaratakaya Ralabaya 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 Shikaratakaya Kalau ada diantara kami Yang sudah berhenti berdoa Sudah malas untuk berdoa Mulai hari ini Kami akan Komitmen Re-komitmen Kami punya waktu Dari 24 jam Untuk berlutut Untuk sembah Tuhan Untuk berdoa Untuk membangun relationship Dan kami percaya Dari surga Minyak itu akan Mengalir dengan Dasyat Kami mengangkat tangan Di hadapan Tuhan Dari tempat ini We pray Mari sekali lagi Angkat tangan Semua yang rindu Mulai menabur Dalam doa Shandaratakaya Ralabaya Shikaratakaya We pray Lord Biar kau temukan kami Menjadi warrior Prayer Warrior Karena kami percaya Taburan Taburan Doa kami One day Akan jatuh tempoh Kami akan melihat Itu terjadi Atas anak-anak kami Keluarga kami Pekerjaan kami Orang tua kami Apapun Pergumulan Pergumulan kami Kami percaya Mujicah Sedang terjadi Tidak pernah jauh We pray In Jesus Mighty I pray In Jesus Mighty Double portion Anointing upon you Dalam tanganmu Ada banyak Tanggung jawab Yang luar biasa Kadang engkau Berusaha untuk Membatasi Tuhan Bekerja Artinya kadang Engkau merasa Aku gak mampu Aku gak bisa Justru pak Engkau Dipercayakan banyak Engkau Jangan lihat hari ini Kadang Waduh Kayaknya Bisa gak Mampu gak Tuhan Itu selalu melihat Ketulusan Tuhan Tidak cari orang hebat pak Engkau cari Dia selalu tertarik Kalau dia Lihat orang tulus Dan jangan pernah Batasi Dia bisa bekerja Melebihi Yang engkau pikirkan Dia tidak Pernah Tidak mengenapi janji Dia bekerja Dengan cara yang Luar biasa Aku berdoa I pray Aku berdoa Tangan Tuhan Tidak bekerja Separuh jalan pak Sekecil apapun Sekecil apapun yang bapak tabur Bapak akan lihat One day Dengan berjujuran Arimata Melihat Jatuh tempoh Tuaian Dari doa-doa Bapak Aku berdoa Dalam nama Yesus Tetap ada di tempat Tersembunyi pak Sekecil apapun yang kau buat Kuasa Tuhan Tidak pernah Tidak bekerja Dari doa-doa Dari doa-doa Dari doa-doa Dari doa-doa Ada di tempat ini Keluarga demi keluarga Mari angkat tangan Lebih tinggi Ada di tempat ini Orang tua Orang lanjut Usia Yang kadang kau pikir Engkau tidak berfungsi Tidak bisa dipakai No Doa anda akan Menggerakkan surga Dari tempat ini Mari angkat tanganmu Mari berdoa Mari sempat dia Sama-sama Shanda ratakaya Ralabaya Shika ratakaya Ralabaya Shika ratakaya Mulai berdoa Mulai berdoa Korabaya Shika ratakaya Ralabaya Shanda ratakaya Ralabaya Shanda ratakaya Rako yang bisa dalam Dipenuhi dengan roh kudus Mari berdoa Mari angkat tanganmu Anda sedang dicari oleh Bapak Angkat tanganmu tinggi Dia mendengarkan dari surga Shanda ratakaya Ralabaya Shika ratakaya Ralabaya Shanda Tuhan akan bangkitkan Pendoa-pendoa Yang luar biasa Shanda ratakaya Lord I pray Shanda ratakaya Ralabaya Shanda ratakaya Ralabaya Korya Rabaya Shika ratakaya Berdoa 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 Dry Oh Dan ratakaya Ralabaya Shika ratakaya Yes Let your Nising Lows Upon us In Jesus In Jesus In Jesus Oh Oh Ya Ralabaya Shika ratakaya Ralabaya Shanda ratakaya Mari angkat tanganmu Anak muda remaja Jangan kubur mimpi Anda Jangan kubur Berjalan dalam doa Tamu dalam doa Dan keyakinan bahwa Bapak Mendengar setiap doa Saudara Shanda ratakaya Ralabaya Shika ratakaya Ralabaya Shanda ratakaya Ralabaya Shika ratakaya Ralabaya Banyak yang terjadi dalam hidup Di luar ekspektasi Tapi Tuhan Bekerja di sana I pray 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 Biar nama ya Shira Biar nama ya Biar nama ya Biar nama ya Shira Pada Bapak-bapak Yang sebelum Anda bekerja Dan memiliki Mereka berdoa Semoga tidak berlaku Tuhan Dalam nama ya Dalam nama ya Dalam nama ya Dalam nama ya Tuhan Yara Sufru Mas Terima kasih Tuhan 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 Yang berdoa, kegupung doa, puasa Tuhan, duduk dengan Tuhan. Yes, Jesus, my God. Jesus, my God. Kau makan dengan rekan, bahu yang kuat. Kau berdoa dengan Tuhan, Jesus, my God. Terima kasih. Sampai selama itu. Sampai selama itu. Tuhan, maka cepat kumpul memujimu. Sampai selama itu. 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 Kau makan dengan rekan, bahu yang kuat. Apa yang Allah mimpikan, apa yang bisa kau hadapi, surga mendengarkan. Alhamdulillah, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih. Saranku keluar. Aku membutuhkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.